Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa lagi Pada pagi hari ini Pada pagi hari ini Bu Guru mau menyampaikan Pembelajaran akhidah akhlak Sebelumnya Mari kita berdoa Tata wasul dulu Terima kasih Malik yawmiddin Iyaka na'kudu Iyaka nasta'in Ihdina sirat Al-mustakim Sirat al-lazina an'amta Alayhim Wairi al-mawzub Alayhim Waladhalim Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba Wabil islam Alhamdulillahirrahim 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 Dan habu biju Alhamdulillahirrahim Wabil islam Alhamdulillahirrahim Mbahilrahim Wa ala alihi Wa shohbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adati Kulli maklum Laks Baiklah anak-anak Pada pagi hari ini Bu Guru mau menyampaikan Pembelajaran Tujuh yaitu Pelajaran Akidah akhlak Setelah kalian berlibur Bagaimana Semuanya baik-baik aja ya Iya Pada pembelajaran Tujuh Kita akan Membahas tentang Asma-asma Allah Yaitu Al-alim dan Al-kobir Ya Nah Pada Kade yang akan Ibu capek Akan kalian capek Yaitu Memahami Makna Al-alim dan Al-kobir Kemudian Anak-anak harus bisa Ya Menyajikan arti Dan bukti Sederhana Asma'ul khusna Al-alim dan Al-kobir Ya Nah Coba sekarang Kalian Amati Ya Ya Nah Sekedar mengingatkan Asma'ul khusna Adalah nama-nama Allah Yang baik Jumlahnya ada berapa Kemarin pada Semester 1 Nama-nama Allah Yang baik Ada 99 Mada Pada Pertemuan Pagi ini Yang kita Bahas Adalah Nama-nama Allah Yaitu Al-alim dan Al-kobir Nah Sebentar ya Nah Allah memiliki Kekuasaan Yang tidak ada Batasnya Allah yang Maha Sempurna Ya Allah meliputi Segala sesuatu Ya Beriman kepada Sifat Allah Adalah wujud Dari Rukun Iman Nah Seorang Muslim Harus mengimani Sifat-sifat Allah Di antara Sifat Allah Yang Maha Mengetahui Ya Allah Maha Mengetahui Yang ada Di langit Dan di bumi Allah juga Mengetahui Yang Nyata Dan yang Goib Allah Maha Mengetahui Apa-apa Yang ada Di semesta Ini Tidak ada Yang dapat Disembunyikan Darinya Ya Jadi Sifat Allah Ya Ini Allah Maha Mengetahui Jadi Allah itu Mengetahui Dari 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 Yang Dilihat 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 oleh Manusia Maupun Tidak Dilihat Oleh Manusia Tetapi Allah itu Tahu Mengapa Karena Allah Maha Mengetahui Jadi Tidak Ada Yang Disembunyikan Nah Coba Al-Alim Ya Ini Memahami Makna Al-Alim Allah Maha Mengetahui Allah Mengetahui Dari Yang Nyata Atau Yang Goib Nah Pengetahuan Allah itu Tidak Terbatas Ya Meskipun Di Ruang Ya Tidak Terbatas Dengan Ruang Maupun Waktu Jadi Kapan Pun Allah itu Pasti Mengetahui Nah Jadi Dari Apa Yang Ada Di Contohnya Kalau Kalian Mempunyai Mempunyai Sesuatu Ya Yang Tidak Diungkapkan Ya Maka Allah pun Akan Tahu Niatmu Tahu Maksudmu Jadi Semuanya Ini Diketahui Oleh Allah Ya Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Kapanpun Dimanapun Pasti Allah Akan Tahu Nah Coba Kamu Ya Di Bawahnya Itu Hikmah Beriman Kepada Sifat Al-alim Jadi Kalau Kalian Yakin Bahwa Allah itu Maha Mengetahui Maka Kalian Harus Percaya Bahwa Allah itu Memiliki Ilmu Yang Sempurna Tidak Ada Makhluk Yang dapat Menandinginya Allah Yang Maha Mengetahui Berarti Tahu Segala Sesuatu Yang Telah Terjadi Dan Yang Akan Terjadi Dan Tidak Terjadi Seandainya Itu Terjadi Makhluk Allah Tidak Akan Tahu Apapun Kecuali Yang Allah Ajarkan Kepadanya Nah Ilmu Allah Ini Sangat Jauh Berbeda Dengan Ilmu Manusia Hanya Allah Yang Mengetahui Perkara Huib Jadi Percaya Bahwa Allah Memiliki Ilmu Yang Sempurna Tidak Ada Makhluk Yang Dapat Menandinginya Jadi Ilmunya Allah Itu Tidak Ada Yang Menandinginya Allah Juga Maha Mengetahui Tahu Segala Sesuatu Yang Telah Terjadi Yang Akan Terjadi Maupun Yang Seandainya Tidak Akan Terjadi Itu Semuanya Allah Tak Tahu Nah Jadi Makhluk Allah Tidak Akan Tahu Ya Keduali Yang Allah Ajarkan Kepadanya Nah Allah Itu Sangatlah Jauh Berbeda Ilmunya Dengan Manusia Hanya Allah Yang Mengetahuinya Ya Makhluk Makhluk Goib Makhluk Goib Itu Makhluk Yang Tidak Bisa Dilihat Oleh Panca Indra Kita Nah Kita Lanjut Nah Penerapan Sifat Al-alim Di sekolah Ya Belajar Berkelompok Dengan Teman Kemudian Suka Bertanya Jika Ada Belajaran Yang Belum Dipahami Supaya Kalian Faham Ya Mendengarkan Dan Memperhatikan Penjelasan Guru Selalu Mengerjakan Tugas Dari Guru Suka Membaca Buku Di Perpustakaan Tidak Pamer Dan Tidak Sombong Jika Mendapat Nilai Yang Terbaik Ya Jadi Itulah Penerapan Sifat Al-alim Nah Coba Sekarang Kamu Amati Pada Gambar Mengerjakan PR Dan Tugasi Rumah Semangat Sekolah Dan Tidak Membolos Yang Harus Kalian Terapkan Supaya Kamu Apa Lebih Lebih Pinter Kemudian Mengulangi Kembali Pelajaran Diberikan Guru Kemudian Banyak Membaca Buku Saat Dan Waktu Luang Membagi Waktu Untuk Belajar Dan Bermain Membatasi Nonton TV Nah Ini Upaya Supaya Kamu Apa Menjadi Orang Yang Alim Atau Beril 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 Ini Kalian Kalau ada PR Harus Dikerjakan Tugasnya Kemudian Sekolah Harus Semangat Tidak Boleh Membolos Kemudian Apa Yang Sudah Diajarkan Bu Guru Itu Di Pelajari Terus Banyak Membaca Buku Jika Ada Waktu Luang Maka Kalian Sering Membaca Buku Tidak Boleh Nonton TV Terus Tidak Boleh Bermain Terus Apalagi Melihat Youtube Yang Tidak Bermanfaat Supaya Apa Supaya Kamu Menjadi Orang Yang Alim Atau Berilmu Yang Kedua Adalah Memahami Makna Al-Khobir Apa Itu Sifat Al-Khobir Sifat Allah Al-Khobir Berarti Maha Waspada Atau Maha Teliti Maha Mengetahui Perkara Yang Tersembunyi Semuanya Diketahui Oleh Allah Secara Detil Jadi Al-Khobir Ini Penjelasannya Seperti itu Jadi Allah Maha Waspada Allah Maha Teliti Jadi Allah Tidak Lengah Maha Mengetahui Perkara Perkara Yang Tersembunyi Allah Mengetahui Semuanya Secara Detil Ini Namanya Al-Khobir Allah Mempunyai Sifat Al-Khobir Apa Ikmahnya Mengimani Sifat Al-Khobir Itu Antaranya Yakin Bahwa Allah Mengetahui Segala Sesuatu Secara Detil Allah Mengetahui Baik dan Buruknya Perbuatan Makhluknya Bahkan Yang Disembunyikan Pun Juga Akan Tak Tahu Kemudian Menumbuhkan Rasa Apa Murokobah Ya Merasa Diawasi Oleh Allah Ya Itu Kemudian Menumbuhkan Keinginan Untuk Menyucikan Hati Ya Itu Menumbuhkan Rasa Takut Kepada Allah Jadi Hikmahnya Untuk Kalian Beriman Kepada Atau Mengimani Sifat Allah Al-Khubir Ini Diantaranya Seperti Itu Ya Jadi Kalian Harus Yakin Segala Sesuatu Itu Pasti Apa Diketahui Oleh Allah Secara Detil Meskipun Itu Orang Lain Tidak Tahu Tapi Allah Maha Tahu Ya Kita Lanjut Ini Penerapan Sifat Al-Khubir Di Sekolah Jadi Kalau Kalian Yakin Ya Nah Kemudian Bagaimana Cara Menerapkan Sifat Al-Khubir Di Sekolah Nah Ini Selalu Teliti Dan Berhati-hati Dalam Menggunakan Alat-alat Milik Sekolah Ya Kalian Harus Hati-hati Teliti Ya Kemudian Selalu Teliti Dalam Membaca Soal Latihan Jadi Kalian Kalau Ulangan Itu Lebih Diteliti Lagi Ya Diulang-ulang Soalnya Supaya Kamu Nanti Bisa Menjawab Dengan Benar Belajar Dengan Rajin Dan Sungguh-sungguh Ya Kemudian Teliti Dalam Menyelesaikan Masalah Ya Kemudian Berhati-hati Dan Teliti Dalam Menghitung Dan Menyimpan Uang Ya Tuh Ya Jadi Ini Penerapan Sifat Al-Khobir Di Sekolah Nah Kalau Tadi Penerapan Sifat Al-Khobir Di Sekolah Sekarang Kita Bagaimana Cara Menerapkan Sifat Al-Khobir Di rumah Ya Jadi Kalau Menerapkan Sifat Al-Khobir Di rumah Di antaranya Adalah Mempersiapkan Seragam Dengan Benar Sebelum Berangkat Jadi Jangan Sampai Nanti Kalian Berangkat Sekolah Ya Kemudian Seragamnya Keliru Ya Jadi Harus Dipersiapkan Dulu Ya Malamnya Kemudian Belajar Menghitung Zakat Bersama Orang Tua Jadi Belajar Apa Ya Kalau Kalian Mempunyai Uang Atau Mempunyai Barang Yang Perlu Dizakatkan Maka Kalian Harus Belajar Menghitung Zakat Yang harus Dikeluarkan Bersama Orang Tuamu Kemudian Menyusun Jadwal Kegiatan Harian Dengan Teliti Jadi Kalian Bisa Menyusun Jadwal Kegiatan Keseharian Kalian Jadi Apa Yang Kalian Kerjakan Dalam Keseharian Itu Disusun Di Jadwal Kemudian Belajar Mengelola Uang Jajan Sendiri Kalau Kalian Diberi Uang Saku Sama Orang Tuamu Maka Kalian Harus Bisa Mengatur Mengatur Uang Jajan Itu Sebagian Bisa Ditabung Dan Sebagian Bisa Dijajah Nah Yang Untuk Selanjutnya Selalu Teliti Dalam Mengerjakan Tugas Yang Diberikan Orang Tua Kalau Diberi Tugas Orang Tua Harus Teliti Belajar Teliti Belajar Hati-hati Mungkin Itu Penerapan Sifat Al-Hobir Yang Bisa Kalian Lakukan Di Sekolah Maupun Di Rumah Mungkin Pembelajaran Pada Pagi hari Ini Ibu Cukup Sekian Mereka Kita Baca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Nah Kita Berdoa Berdoa Mulai Terima kasih Sampai Jumpa Kembali Ibu Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh